Tidak boleh masjid dijadikan tempat lewat. Misalnya anda ada hajat di sebelah sana. Daripada putar dari belakang lewat di sini. Lewat saja dipakai tidak boleh. Dilarang. Jadi tidak boleh untuk hajat-hajat seperti itu. Itu disebutkan di dalam sebuah hadith. Hadith ini Hasan Suhih diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kata Nabi SAW. Janganlah kalian menjadikan atau memperkunahkan masjid sebagai sarana untuk berlewat-lewat. Lulak-lalang. Dia hanyalah untuk tempat sholat dan berdikir. Berdikir dan sholat. Jadi ini anjurannya ya. Begitu juga teman-teman sekalian masuk dalam poin ini. Yang keenam adalah tidak boleh orang junub masuk dalam masjid. Dalam kondisi junub ya. Misalnya rumah anda dekat masjid. Mati air di rumah. Tidak ada air. Anda mau mandi di masjid. Dalam kondisi junub. Ke kamar mandi masjid. Daripada mutar jauh. Lewat dalam masjid. Ini tidak boleh. Dalam keadaan junub tidak boleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa. Ayat 43. Audhu billahi minas syaitan rojim. Ya'il ladina amalu. La takrabu salata wa antum sukar hatta ta'ala wa ma'ata kulun. Wa la juru mali illa abiri sabirin. Hatta taktasidu. Hai orang beriman. Janganlah kalian sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian masuk mesin dalam keadaan junub. Kecuali kalian ya. Atau hingga kalian mandi. Hingga kalian mandi.